Intro Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mendapatkan penghargaan dari Palang Merah Indonesia atau PMI sebagai penggerak donor darah sukarela. Penghargaan tersebut diterimanya saat memperingati HUD PMI ke 78 tingkat Kabupaten Sukabumi di Markas PMI Jumat 22 September 2023. Haji Marwan Hamami mengaku bersyukur bisa bersiraturahmi dan mendapatkan penghargaan tersebut. Menurutnya untuk menjadi penggerak pendonor darah itu harus memberikan contoh nyata. Hal itu seperti dirinya yang selalu berdonor darah. Haji Marwan mengaku keinginannya untuk terus bermanfaat bagi masyarakat menjadi pemicu rutinnya berdonor darah. Selain itu demi kesehatan tubuhnya pula. Berkaitan HUD PMI ke 78, Haji Marwan mengapresiasi kinerja lembaga sosial kemanusiaan tersebut mengingat banyak kontribusi yang dilakukan PMI bagi Kabupaten Sukabumi. Apalagi peran PMI bukan sekedar donor darah saja, namun banyak tugasnya yang sangat berguna bagi masyarakat. Ketua PMI Kabupaten Sukabumi Dr. Hondo Swito menambahkan, Haji Marwan Hamami sangat luar biasa dalam mendorong masyarakat, terutama untuk menjadi pendonor darah. Berkaca dari sisi kepedulian, PMI Kabupaten Sukabumi turut hadir di tengah masyarakat. Hal itu agar keberadaan PMI benar-benar dirasakan masyarakat. Bahkan di tengah kemarau ini, PMI Kabupaten Sukabumi telah mendistribusikan air ke sejumlah kecamatan. Hal itu termasuk penanaman pohon di sekitaran sumber mata air. Wakil Ketua PMI Jabar Kombes Pol H. Ruhanda mengaku, bangga terhadap masyarakat dan PMI Kabupaten Sukabumi. Bahkan PMI Kabupaten Sukabumi sangat merespon terhadap kekeringan dengan memberikan air bersih. Dalam kegiatan tersebut terdapat pula berbagai penyerahan. Hal itu seperti penghargaan kepada peserta jumnas utusan PMI Kabupaten Sukabumi, bibit pohon, hingga KTP bagi pelajar yang berusia 17 tahun. Demikian informasi disampaikan di Nes Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi.